Intro Polsek Bekasi Timur menggelar press release terkait pencurian kendaraan permotor di wilayah Durenjaya, Bekasi Timur. Ada pun tersangka yang berhasil diamankan yaitu Komar alias Komeng asal Lampung. Hadir dalam ungkap kasus tersebut, Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo didampingi Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari dan Kani Treskrim Polsek Bekasi Timur Ibtu Arfawahid. Kompol Sutoyo menjelaskan bahwa pelaku telah berhasil membawa kabur kendaraan bermotor roda 2 yang kuncinya masih menempel pada kendaraannya. Pelaku beraksi sendiri membekali dirinya dengan kunci perusahaan kontak kendaraan roda 2. Pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 tahun 2002 yaitu tepatnya di Jalan Kampung Pendulianan nomor 41 RT2 RW6 Kelurian Durenjaya, Bekasi Timur. Awal kejadian pada saat itu tersangka sedang jalan kaki cari sasaran. Namun demikian tepatnya pas di depan TKP dia melihat salah satu kendaraan bermotor yang mana kendaraan bermotor itu ada kuncinya yang masih mencanda di kendaraan. Sehingga tersangka berhenti duduk mengamati di sekitar kendaraan bermotor apakah pemiliknya ada atau tidak. Selanjutnya setelah aman tersangka langsung datangi motor, naik motor, setelah langsung jalan. Tapi ada saksi yang melihat akhirnya saksi itu teriak-teriak sambil melimpari ban sehingga tersangka pas ditikungan nabrak truk. Sehingga tersangka dapat ditamankan dengan kendaraan montonnya yaitu BP jenis Rindafaryu. Hasil barang curiannya tersebut dipakai untuk judi online. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV.